Pemirsa atlet bola voli pantai asal Mojokerto, Bintang Akbar yang mendapat medali emas di SEA Games 2023 di arah keliling kota saat pulang kampung. Atas prestasinya, pemerintah kota Mojokerto memberikan hadiah berupa sepeda motor. Sementara, pemain timnas U22 asal Sidoarjo, Muhammad Haikal Al-Hafiz, mencium kaki kedua orang tuanya saat pulang ke rumah. Masyarakat kota Mojokerto antusias menyambut arah-arakan Bintang Akbar. Atlet voli pantai yang mendapat medali emas di SEA Games Kamboja 2023 pada Senin siang. Setiba di rumah rakyat, pemerintah kota Mojokerto langsung disambut oleh wali kota Mojokerto, Ika Puspita Sari dan Kapolresta Mojokerto selaku ketua PBVSI kota Mojokerto. Di hadapan para pelajar dan pemain bola voli kota Mojokerto, Bintang Akbar menceritakan pengalaman saat bertanding di Kamboja, melawan pemain Thailand hingga memenangkan pertandingan dan mendapat medali emas. Atas prestasinya tersebut, wali kota Mojokerto, Ning Ita memberikan bonus berupa sepeda motor untuk Bintang Akbar. Selain itu, nantinya Bintang Akbar diusulkan untuk bisa menjadi ASN kepada Kementerian Olahraga sesuai dengan cita-cita Bintang Akbar. Persiapannya sih, ya mulai besok ini harus mulai latihan lagi seperti kemarin sebelumnya di SIGAMES. Kembali ke PNAS lagi. Sementara Muhammad Haikal Alhafiz, salah satu pemain tim NAS U22 yang menyabet emas di SEA Games Kamboja, langsung sujud syukur mencium kaki kedua orang tuanya saat tiba di rumahnya di desa Gerabagan, kecamatan Tulangan Sidoarjo. Ia disambut meriah oleh warga dan keluarga. Kedua orang tua Haikal pun tak dapat menahan air mata. Mereka bangga sekaligus rindu karena saat lebaran kemarin, Haikal harus menjalani pemusatan latihan tim NAS U22. Namun kerinduan itu terbayar saat Haikal pulang membawa emas sepak bola SEA Games 2023. Rencananya Haikal akan bersama keluarga menghabiskan masa libur hingga awal bulan Juni. Selanjutnya Haikal akan bergabung dengan klub barunya PSIS Semarang untuk menjalani kompetisi Liga 1. Tim Liputan Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!